Nah, Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Apa kabar Ustadz Alhamdulillah, baik ya Gimana nasihat ya Alhamdulillah Akhirnya hari ini kita janjiannya di majid ini Ya, Alhamdulillah Kita belajar di rumah Allah Mudah-mudahan apa yang kita Pelajari nanti Lebih berkah ya, lebih bermanfaat Amin Ustadz, minggu lalu kan kita Ngembahas Kali ini kelanjutan Pembahasan dari kitabnya apa nih Insya Allah kita akan melanjutkan Kembali pembahasan kita Yang kita ambil itu temanya Dari kitab Alwabilusayib Ini kan kitab yang ditulis oleh Alhamdulillah Ibn Fahim Rahimahullah Karena memang Nasihat-nasihat beliau Kalimat-kalimat beliau itu Memiliki Power yang sangat besar Dalam Apa namanya Menggerakkan Menggerakkan keimanan kita Karena memang biasanya Nasihat para ulama ini Mereka yang berpegang dengan Nahat salah Tidak lepas dari kitabullah Dan hadithnya di Sallallahu alaihi wa sallam Sehingga wajar kalau Nasihat mereka itu Sangat berkesan di hati kita Karena sesuai dengan Fitrah hati kita Fitrah manusia Yang senantiasa Apa namanya Tunduk di bawah Al-Quran Dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa sallam Nah Insya Allah kita akan lanjutkan kembali Pembahasan kita Pada kesempatan kali ini Setelah sebelumnya Kita bahas tentang Sayyidul Stigfar Mudah-mudahan Allah berikan Taufi kepada kita Untuk mengamalkan Sayyidul Stigfar itu Karena Kita tahu sebagaimana Padilahnya kemarin kan Siapa yang membaca Sayyidul Stigfar itu Apa itu bacanya Siapa yang membaca ini Kata Nabi sallam Dengan yakin Di siang Di pagi hari Kemudian dia wafat Di antara pagi sampai sore hari itu Maka dia termasuk Penghuni surga Atau siapa yang membaca Di sore hari Dengan yakin Ya tentang kandungan Dari makna Stigfar ini Kemudian dia wafat Di antara Waktu sore Sampai pagi Esok itu Maka dia termasuk Penghuni surga Allah Subhanallah Maka Penting sekali Bagi kita Untuk mengamalkan Dikir ini Sayyidul Stigfar ini Nah Kita lanjutkan Masih seputar Tentang bagaimana sih Kita harus Berjalan Dalam Menjalani kehidupan kita Menuju Allah Subhanallah Karena pada hakikatnya Kita semua kan Sedang berjalan Menuju Allah Siapapun orangnya Siapapun orangnya Mau dia seorang muslim Mau dia seorang kafir Muslim yang soleh Ataupun yang fasik Semua manusia Kita semua Sedang berjalan Menuju Allah Subhanallah Artinya Karena kita semua Akan kembali lagi Nanti akhirnya Kepada Allah Inna lillahi Wa inna ilahi Rajiun Ya kan Nah Kita kemarin Sempat bahas Bahasanya Ya dalam Menjalani kehidupan ini Ada dua hal penting Ada dua sayap Yang harus kita Perhatikan dengan baik Dalam kehidupan kita Yang pertama Memperhatikan Nikmat Allah Yang ada pada diri kita Karunia Allah Dan yang kedua adalah Fokus memperhatikan Aib diri kita sendiri Ya Nah kita akan sedikit Membahas lagi Kali ini lebih dalam lagi Tentang Memperhatikan nikmat Allah Subhanallah Yang ada pada Diri kita Kenapa sih Gini Kita Berharap Bisa menjadi Seorang hamba Yang sejati Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Seorang hamba Yang Mencintainya Ya Kadangkala Yang membuat kita Susah Dalam menjalani Syariat Allah Dalam Melakukan Ketaatan Kepada Allah Meninggalkan Kemaksiatan Dosa yang Allah Larang kepada kita Salah satu faktornya Adalah Karena Kurangnya Cinta kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena ketika kita Mencintai Allah Akan mudah Bagi kita Untuk Melakukan Apa yang dia Perintahkan Dan meninggalkan Apa yang dia Larang Simpelnya Kalau Antum Punya Istri Yang Antum Cintai Atau orang tua Antum Sangat mencintai Orang tua Begitu Maka Apa yang diminta Oleh orang tua Pasti Kita akan Mudah Untuk Mengerjakannya Kita siapkan Karena kita Cinta kepada Orang tua Dan apa yang Tidak diinginkan Orang tua Kita Dari diri Kita Maka kita Akan tinggalkan Itu Ya orang tua Bilang Misalnya orang tua Di kampung Kita sekarang Lagi di Sumatera Utara Misalnya Kita di Tanjung Morawa Orang tua Di provinsi Lagi Misalnya di Sumatera Barat Nelfon Pulanglah Mama Atau ibu Butuh Rikini Sekarang Kira-kira Gimana Respon Pasti akan Langsung Meluncur Perjaan Langsung Ambil Cintai Kenapa Karena Ada rasa Cinta Kita Kepada Orang tua Coba Bayangkan Kalau orang Dia tahu Walaupun Orang tua Dia Yang melahirkan Dia Tapi Dia Tidak Cinta Sama Orang Tuhannya Ada Berat Ada Kan Anak Anak Seperti Itu Misalnya Anak 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 Durhat Ingin Taat Sama Orang Tuhannya Susah Kalau Tidak Benar Cinta Begitu Juga Dengan Pasangan Yang Kita Cintai Orang Yang Kita Cintai Akan Semakin Mudah Ketika Kita Mencintainya Akan Semakin Mudah Kita Mentaatinya Ketika Kita Mencintainya Begitu Juga Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Kira-kira Analogia Seperti itu Kita Ingin Mudah Taat Dengan Allah Maka Perhatikan Benar Bagaimana Kita Mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimana Bagaimana Jadi saat kan tentunya orang yang gak bergegas melakukan ibadah Tidak terpanggil hatinya untuk melakukan ibadah Gemar melakukan maksiat Itu terindikasi bahwa sana mereka tidak mencintai Allah Nah bisa dibilang seperti itu Salah satu faktornya adalah Kurangnya cinta dia kepada Allah SWT Padahal kita tahu seorang mu'min itu Wajib bagi dia mencintai Allah SWT Melebihi apapun yang ada di muka bumi Bahkan terhadap diri dia sendiri Bahkan terhadap orang tua dia sendiri Allah harus menjadi sesuatu yang nomor satu untuk dia cintai Nah begitu Ya makanya kalau kita melihat diri kita Sulit atau kurang dalam mentaati Allah SWT Coba periksa bagaimana cinta kita kepada Allah SWT Nah Sekarang Pertanyaannya bagaimana sih menumbuhkan rasa cinta Nah ini berhubungan dengan sayap pertama yang kita sebutkan tadi Itu melihat kepada kebesaran Allah SWT Kenikmatan Allah SWT Karunia Allah yang ada pada diri kita Makanya kata Ibn Qayyim disini Femushahadatul minnah tujibulahul mahabbah walhamda wa syukra liwali ni'am wal ihsan Melihat Memperhatikan kepada Nikmat Yang ada pada diri kita ini Itu akan mewajibkan Seseorang hamba mencintai Memuji dan bersyukur kepada sang pemberi nikmat tersebut Bahkan kata beliau disini tujib Itu akan mewajibkan Artinya Pasti Kalau kita Sering memperhatikan nikmat Allah yang ada pada diri kita Itu pasti akan menumbuhkan rasa cinta kita nantinya kepada Allah SWT Rasa syukur kita kepada Allah Pujian kepada Allah SWT Kepada sang pemberi nikmat dan kebaikan tersebut Ya maka Sama kayak misalnya Nanti ingin Mencintai seseorang Kira-kira analoginya seperti itu Kita juga akan memperhatikan Bagaimana kebaikan-kebaikan dia yang ada pada diri kita Semakin kita renungi kebaikan yang dia lakukan kepada kita Semakin kita akan Berterima kasih kepadanya Semakin kita akan memujinya Semakin kita akan mencintai dia Ketika kita melihat Ya sama Seperti misalnya orang tua Wah Ustaz anak juga Punya Kayaknya susah untuk tak acam orang tua Kok kadang disuruh orang tua suka jengkel Atau gak suka gitu Atau seorang istri Dia diperintahkan oleh suami mengerjakan sesuatu Ya kan Mengerjakan perintah suami itu kewajiban bagi seorang istri Kok Susah ya Ustaz ya Kayaknya ada sesuatu Ada ganjalan di hati untuk taat sama suami Ya bisa jadi mungkin ada kurang kecintaan juga kepada suami Atau kurang banyak melihat nikmat suami yang ada pada dirinya Sehingga Apa namanya Dia kurang bersyukur kepada suaminya Ya kurang mencintai suami Sehingga susah untuk taat kepada suami Begitu juga kepada Allah SWT Kira-kira analoginya seperti itu Jadi Ustaz kalau misalnya orang yang bener-bener mencintai Allah Ustaz Dia pasti terlepas dari namanya itu mengeluh Ustaz ya Iya Orang yang banyak mengeluh itu berarti bisa diindikasikan dia juga kurang Kurang cinta sama Allah Ustaz Orang yang kurang cinta sama Allah kenapa Karena dia kurang melihat nikmat Allah yang ada pada dirinya Sehingga apa efeknya Kalau kita kurang melihat nikmat Allah yang ada pada diri kita Sehingga kita hanya melihat kekurangan Apa namanya Kita gak melihat ada kebaikan dalam diri kita Eh nikmat Allah yang ada pada diri kita Sehingga dia membuat kita jadi mengeluh 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 Allah kenapa gak kasih aku ini Allah gak kenapa gak kasih aku itu dan ini dan sebagainya Paham Jadi arahnya ke situ dia Kalau tadi Bang Riki tanya Seperti itu Jadi Orang yang Tidak mencintai Allah Bisa jadi dia suka mengeluh Iya bisa jadi Tadi efeknya Ketika kurangnya cinta dia kepada Allah Efeknya tadi membuat dia suka mengeluh Ya Kenapa orang tidak mencintai Allah Karena dia kurang melihat nikmat Allah yang ada pada dirinya Efeknya apa lagi Kalau dia tidak melihat nikmat Allah yang ada pada diri Akhirnya suka mengeluh Mengeluh gitu lah Paham ya Nah gitu Makanya Ini berkaitan Dengan pertanyaan Bang Riki tadi Nah kita kembali Ya Jadi untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Memperbanyak melihat nikmat Allah yang pada Yang ada pada diri kita Ya Nah Apa sih diantara nikmat Allah yang ada pada diri kita Apa sih diantara nikmat Allah yang ada pada diri kita Ada banyak sekali Banyak sekali Ya kalau kita hitung satu-satu Demi Allah tidak ada seorang pun di muka bumi ini Yang dapat menghitung berapa jumlah nikmat Allah yang ada pada diri Ya Meskipun dia adalah seorang pakar matematika Tidak mampu dia menghitung Saking banyaknya Saking banyaknya Karena Seperti ini Mungkin belum tentu dia bisa menjawabnya dengan tepat Saking banyaknya nikmat Allah yang ada pada diri kita Ya Nah Ketika Allah mengenalkan dia dengan kalimat la ilaha illallah Maka hamba tersebut pada hakikatnya berada dalam kenikmatan yang sangat besar Ya Kata para ulama Seperti Aun bin Abdullah Beliau mengatakan Apa Perkataan dari Seorang ulama Yang bernama Sufyan bin Uyaynah Ya Seorang tabi'in Beliau mengatakan Tidak ada Satu nikmat Yang paling afdal Yang Allah berikan kepada seorang hamba Melebihi nikmat Ketika Allah mengenalkan dia Dengan kalimat la ilaha illallah Fa inna la ilaha illallah Kalma Fa inna la ilaha illallah Fil akhirah Kalma ifib dunia Karena kalimat la ilaha illallah Itu Di akhirat nanti begini Itu seperti Air Di dunia Bayangkan Kebutuhan seorang hamba dengan kalimat la ilaha illallah Itu seperti air di dunia Sangat dibutuhkan saja Bagaimana sih Dunia ini membutuhkan air Tanpa ada air Bagaimana kehidupan dunia ini Ada Dengan air lah Salah satunya Allah menghidupkan Kehidupan di dunia ini Kehidupan dunia ini Bisa berlangsung Ya Jadi nikmat yang pertama tadi adalah Nikmat islam Ketika kita bisa kenal dengan kalimat la ilaha illallah Maknanya apa Kemudian kita amalkan Itu kebutuhan kita dengan kalimat ini Nantinya di akhirat itu Seperti butuhnya bumi ini Dunia ini dengan air Sangat-sangat ya Sangat-sangat butuh Kalau nggak kering Akhirnya bisa mati Keberlangsungan kehidupan di dunia ini Nah itu salah satu nikmat Dan dia merupakan nikmat terbesar Pada diri Satang hamba Kemudian apa sih Di antara nikmat Allah yang besar Yang bisa kita Syukuri Sehingga menambahkan Pasar cinta kita kepada Allah Terima kasih kita kepada Allah Jadi antaranya Seperti nikmat Sehat dan Waktu luang Kata Nabi SAW Ada dua nikmat Yang banyak dilalaikan Atau banyak orang tertipu dengannya Kesehatan dan waktu luang Kata Nabi SAW Jadi kesehatan dan waktu luang Itu merupakan nikmat yang besar Dari Allah SWT Bayangkan kalau seandainya Kita diberikan Allah Harta benda Dikasih rumah mewah Dikasih kendaraan mewah Dikasih istri yang cantik Kalau yang perempuan Dikasih suami yang cantik Eh yang Tempan Tempan misalnya Tapi satu Nggak dikasih sama Allah Dia nggak dikasih kesehatan Dia cuma bisa tergeletak Di atas tempat tidurnya Semuanya nggak ada artinya Nggak ada artinya Kesehatan Apa sih gunanya gitu semua rasa Maka kesehatan itu Sangat satu nikmat yang besar Ya seandainya kita sekarang Sedang berada dalam nikmat tersebut Maka banyak-banyaklah bersyukur Kepada Allah SWT Nikmat Waktu luang Masa waktu luang? Banyak orang meremehkan hal ini Dia menilai bahwasannya Ya waktu luang ini Bukan sebuah nikmat Makanya Nabi SAW Banyak bilang Orang tertipu Dengan waktu luang ini Nah seharusnya Dia memanfaatkan Bersyukur Dengan Menggunakan Waktu luang itu Dengan baik Tapi malah dia tertipu Artinya dia Tidak menjadikan Waktu luang ini Sebagai nikmat Ya Afon Afon Jadi kalau misalnya Ada nih kan Sat Ibaratnya Kalau kita yang Udah tahu tadi nih Bahwasannya Sakit itu Sehat itu adalah nikmat Dari awal Nah jadi Kalau misalnya Ada kondisi Orang-orang yang malah Sakit Tapi dia malah Marah sama Allah Ada orang sakit Tapi malah marah Pada Allah SWT Itu gimana tuh ya Orang kayak gini Apa dia merasa Nggak Apa orang ini Merasa dia nggak Dicintai Allah Sementara orang-orang lain Yang sehat Dicintai Allah Belum tentu Belum tentu Ketika orang Allah berikan Nikmat sehatan Allah cabut Nikmat sehat Dari dirinya Apakah artinya Dia nggak disayangi Allah Dia tidak dicintai Dari oleh Allah SWT Belum tentu Belum tentu Belum tentu Buktinya ada Nabi Allah yang Allah berikan penyakit Seperti Nabi Ayub Beliau memiliki penyakit kulit Lama Sampai ditinggalkan orang-orang Sekitarnya Dijauhin Dia belum tentu Tergantung Musibah yang Allah berikan Kepada dia Kapan itu menjadi Apa namanya Kebaikan baginya Ketika dia Menikapinya dengan benar Itu dengan bersabar Dan berido Terhadap hal demikian Tapi Itu bisa menjadi Musibah Dan Azab yang berkali Lipat bagi baginya Ketika dia Menikapinya dengan salah Yaitu dengan Tadi Seperti Antum bilang Yaitu dia mengeluh Dia malah Kalau kesah Terhadap Allah SWT Dia menghina Allah Dan sebagainya Alhamdulillah Nah Padahal Kalaupun Allah cabut Nikmat sehat Pada dirinya Dia bisa lihat Nikmat yang lain Wah ternyata Dia masih punya Nikmat Islam Allah masih Memberikan nikmat Iman pada dirinya Dimana ada Orang yang sehat Allah berikan nikmat Sehat Tapi Allah gak berikan Nikmat iman Padahal Lebih parah mana Lebih parah yang kedua Apa gunanya Kita sehat Tapi gak Allah Berikan keimanan Oh iya Sar Ana jadi ingat Tentang Kisah yang Anu Sampaikan Yang dia Tangan dan kaki Terputus Benar Ya itu yang kemarin Beberapa Buta lagi Buta Tangan kakinya Sudah tidak ada lagi Bahkan orang-orang Di sekitar juga Sudah tidak ada lagi Gitu kan Hanya punya lisan Untuk pendengaran Bayangkan Seperti itu Kesah dari Siapa kemarin Abukillah Abukillah Gitu Dia melihat nikmat Nikmat yang lain Dia melihat nikmat yang lain Allah gak berikan dia Kesehatan Tapi Allah berikan dia Masya Allah berikan dia Iman Islam Begitu Nah Jadi seharusnya Seperti itu Di antara nikmat Allah Yang besar Yang Allah berikan Kepada kita Ini perkataan Bagus sekali Dari Alimam Al-Hasan Al-Basri Kata beliau Lupa Dan Harapan Kita cita-cita Merupakan Dua nikmat Yang besar Pada diri Seorang manusia Lupa Dan Harapan Harapan Kenapa Bayangkan Ini banyak orang Gak sadar Kalau ini ternyata Nikmat yang besar Dari Allah Lupa Lupa Coba bayangkan Kalau sekarang Antum Punya orang Yang Antum Cintai Istri Antum Misalnya Antum sangat Mencintainya Padar Allah Dia dipanggil duluan Dia kembali Ke Allah Dia meninggal Dulu Hari pertama Antum Bersedih Kenapa Masih Keringat Dengan Sesi Sesi Kehidupan Antum Dengan Adik Kedua Ketiga Bayangkan Kalau Antum Dibuat Allah Tidak Bisa Lupa Dengan Istri Antum Sama Sekali 24 jam Antum Teringat Tengah Semua chapter Kehidupan Antum Dengan Istri Jadi Jadi Kira 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 Itu Antum Jadi Menyakit Kan Gelap Dunia Ini Gak Bisa Move on Sekarang Besok Datang Ke kantor Disini Antum Itu Udah Ada Dikurja Gak Bisa Mau Keluar Rumah Gak Bisa Kenapa Karena Antum Gak Bisa Melupakan Aldemikian Ternyata Akhirnya Antum Bisa Move on Meninggalkan Itu Kenapa Salah Satu Faktor Karena Allah Memberikan Hikmat Lupa Itu Sehingga Perlahan Antum Bisa Melupakan Orang Antum Cinta Itu Yang Telah Meninggalkan Antum Bayangkan Kalau 24 jam Tengah Besar Jadi Kadangkala Lupa Itu Bisa Menjadi Nikmat Bagi Diri Seorang Hampa Sehingga Dia Apa Namanya Terlepas Dari Penyakit Trauma Dan Sebagainya Betapa Banyak Orang Akhirnya Gak Berani Melakukan Suatu Hal Karena Trauma Sesempit Itu Karena Mungkin Dia Pernah Pengalaman Dengan Sesuatu Padahal Sederhana Yang Kalau Dia Lakukan Lagi Belum Tentu Dia Gagal Mungkin Bisa Berhasil Tapi Karena Dia Teringat Terus Dengan Masa Lalu Dia Trauma Akhirnya Dia Gak Mungkin Jadi Banyak Sekali Nikmat Allah Yang Ada Pada Diri Kita Mudah Mudahan Allah Memberikan Taufik Kepada Kita Untuk Bisa Senantiasa Melihat Nikmat Tersebut Sehingga Menumbuhkan Rasa Cinta Kita Berima Kasih Kita Kepada Sang Pencipta Sampai 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 Sampai